Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua sehat hatinya sehat Hai fikirannya sehat badannya sehat kantongnya sehat Hai Alhamdulillahirrobbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala ala Sayyidina Muhammad mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam mudah-mudahan kita semua malam ini mendapatkan rahmat dan barokah mudah-mudahan yang hadir malam ini semua dosa-dosanya diampunkan Allah mudah-mudahan yang hadir malam ini hutang tapi hutangnya lunas namakin kuat Amin nih mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh yang soleh-soleha makin kuat lagi Hai Amin ya Rabbal yang sama-sama kita hormati Bapak dokter Haji Jarod beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah kepala dinas pelabadan kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala Bapak Kapolres Bapak Dandim semua jajaran TNI Polri yang mengawal mengamankan mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat yang mulia Sultan Kesultanan Sintang hadir bersama kita Al-Muqarram Ustadz Fadilatul Ustadz Luqmanul Hakim Sayyidi Al-Habib Jaafar beserta para alim para ulama hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin mu'minat solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Tuhan pergi ke Makkah jangan lupa mendirikan sembahyang sudah lama Abdul Somad Tausiyah baru disintang inilah ceramah di lapangan terbang saya heran tadi dari mulai ujung kok panjang kali ini jamaah ini sedang di mana kita ini tapi saya mau bertanya tuh segan masa Profesor nanya tapi rupanya Sultan tahu apa yang ada dalam hati saya beliau berbisik ke telinga saya Ustadz Somad kita ini sedang di lapangan terbang katanya barulah saya tahu tambah lagi Pak Bupati minta tolong hidupkan lampu sehingga nampak sampai ke ujung sana Allahu Akbar yang di ujung itu nampak tidak Ustadznya saya yakin mereka datang bukan cuma mau melihat Ustadz nggak tahu pokoknya mau datang aja mau yang dekat mau yang jauh mau yang tegak mau yang duduk semuanya Insyaallah mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan saya yang buat-buat ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal seketika orang datang ke majlis zikir maka ketika selesai apa kata Allah kumu mafuran lakum berdirilah kamu selesai dari majlis ilmu semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan itu bulan su-suci maka memasukinya juga musti dalam keadaan su-suci makanya ada tradisi mandi menjelang bulan suci Ramadhan disintang ada tradisi itu berarti pas mau Ramadhan aja mandinya saya ingat dulu almarhumah ibu saya kalau sudah mau menyambut bulan suci Ramadhan menyiapkan jeruk limau limau nipis limau purut diracik dipotong halus dimasak dengan bunga mawar bunga melati bunga matai ayam tak ikut dicampur dengan yang wangi-wangi pandan diambillah itu akar-akar tanaman dimasukkan ke dalam pasu tanah lihat lalu kemudian petang Ramadan dibuat mandi-mandi kita anak kecil tak tahu apa tujuannya kenapa mandi pakai limau sekarang baru saya tahu menonton iklan di TV Pakailah jus limau untuk menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit Anda banyaklah cerita dia intinya kalau bahasa kita daki apa payah kali yang paling ngerti tentang fungsi limau jeruk ibu-ibu mencuci ikan pakai mana ada orang nyucikan pakai sampu kenapa pakai limau pakai jeruk karena yang paling bagus membersihkan kulit menghilangkan bau adalah jeruk limau saya sampai sekarang kalau habis makan cuci tangan pakai jeruk pakai limau peraskan sikit ketih limon ti bagus untuk leher suara menghilangkan dahak-dahak menghilangkan Ustadz boleh saya nanya apa pertanyaannya bu tadi Ustadz bilang limau itu itu bisa menghilangkan daki bisa kalau menghilangkan laki Pak Ustadz ini nyari gara-gara aja ibu jadi menjelang puasa ini kita mandi tidak mesti pakai limau itu yang saya tebut tadi itu hanya tradisi di kampung saya dan rupanya sampai ke Sintang ini sama padahal menyeberang dari Pulau Sumatera pergi ke Jawa dari Cengkareng ke Pontianak dari Pontianak ke Sintang akhirnya sampai lah bertemu malam ini cerita tentang disintang akan saya bawa pulang ke rumah untuk kenang-kenangan anak cucu sampai akhir hayat Insyaallah Alhamdulillah cerita saya selama disintang ini semuanya indah-indah gulainya enak makanannya mantap sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata karena rasa begitu dalam sulit untuk diwakili oleh kata saudara-saudara yang dimuliakan Allah tadi petang kami berdialog dengan tokoh masyarakat Dayak hadir Pak Andreas hadir Pak Sofyan hadir adik-adik kita dari tokoh semuanya sudah berdialog Alhamdulillah pertemuan yang indah semuanya bersilaturahim malam tadi di Melawi saya dikawal oleh pemuda Katolik pemuda Kristen malam ini dikawal oleh tak tahu pokoknya banyaklah mengawal malaikat-malaikat pun berdatangan semuanya malaikal maut hampir Hai mati tidak perlu ditakuti karena dimanapun kita akan ma mati keberanian tidak membuat pendek umur ketakutan tidak membuat panjang umur bersembunyi di balik kelambu kalau mati kata Allah mati juga betul tapi jangan gara-gara ini pulang pengajian petantang petenteng bawa motor tak pakai helm gas terus lewat lampu merah datang Pak Kapolres kenapa kau lewat kalau tak mati tak mati Pak Kapolres tetap Pak Kapolres memangnya kau aja ngaji aku datang juga tadi malam memang tak mati tapi kena tilang hidup ini pasangannya adalah mah mati berani hidup berarti berani mati takut mati berarti jangan hidup takut hidup mati saja betul kita berani hidup ini kan berani resiko mati betul maka sebelum mati kita banyak beramal ibadah maka ibadah puncaknya dalam setahun adalah bulan suci Ramadan mudah-mudahan semua yang hadir ini sampai ke bulan Ramadan andai tak sampai mana tahu mana tahu ajalkan tak tahu kita kan andai tak sampai Insyaallah niatnya sudah sampai kalau Tuhan menangkap banteng jangan pula dimasak rendang kenapa usat somat malam ini nampak ganteng karena pakai topi kesultanan sintang aku tahu apa yang ada di hatimu karena banyak usat somat nanti kali kau kalau kami nonton cerama usat di YouTube itu kan banyak sekali yang disintang itu yang mana Pak Ustadz video yang disintang yang mana mudah saja mana yang topinya paling mantap itu yang disintang topinya kesultanan Melayu sintang sorbannya tenunan daya adakah yang lebih lengkap daripada ini jangan tepuk tangan dulu masih banyak lagi bagi yang ada masih baterai senternya boleh dihidupkan kita mau bersolawat satu menit nanti tolong di upload di tiktok lampu light besarnya matikan sesuai arahan Pak Bupati salawat doanya macam-macam sambil bersolawat itu dalam hati berdoa semoga keluarga sakinah muaddah warahmah semoga kita diberikan kesehatan zohir dan batin semoga sintang baldatun tayi batu norabun khafur jangan lupa supaya kita bisa beribadah Ramadan dalam keadaan ikhlas mati husnul khatimah pesan Pak Bupati emiu menang sudah saya jampaikan Pak Bupati salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin abibillah tawasal salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wa bilhadiq rasulillah wa kulli mujahidin lillah biahlil badriya Allah cukup mudah-mudahan drone yang di atas itu tadi merekam kalau takutnya pas dicek mohon maaf Ustaz lupa pula mengonkan nanti kita ulang lagi siap ya maaf nih men siap-siap aja ini mudah-mudahan dengan bersolawat tadi dosa kita diampunkan hidup kita dilapangkan derajat kita sudah dinaikkan untuk apa kalian bersolawat Nabi Muhammad tak perlu solawat Nabi Muhammad tak butuh solawat Nabi tidak perlu solawat kita Nabi derajatnya sudah tinggi tidak ada yang masuk surga kecuali Nabi duluan tidak ada yang selamat kecuali dapat syafaat Nabi solawat kita itu tujuannya untuk siapa untuk Abdul Somad man sallallahu alaihi solatan siapa yang bersolawat kepada aku satu kali sallallahu alaihi biha asyara Allah balas 10 kebaikan wa huttad anhu asyara sayiat ditutupi sepuluh dosa kesalahan warufiat lagu asyara darajat dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan amin ya rabbal maka menjelang Ramadan ini banyak-banyak bersol sodakoh amal lisan solawat amal harta so solawat aja semua solawat semua solawat tuh amal lisan tapi kalau punya duit sodakoh banyak tetangga kawan sahabat kita yang dalam kesulitan mudah-mudahan dengan sodakoh kita di bulan Ramadan dia tidak perlu kerja keras ada makan sahur ada buka puasa bisa berpuasa bersama kita insyaallah amin ya rabbal mandi taubat bagaimana mandi tawabat itu Pak Ustadz macam mandi wajib basah dari ujung rambut ke ujung kaki Pak Ustadz boleh nanya boleh Cuma mandi tawabat Pak Ustadz basah semua macam apa macam mandi wajib ah mandi mandi wajib itu gimana Pak Ustadz anak kau udah tiga tak tahu mandi wajib basah semua menyiramnya dari atas atau dari bawah Pak Ustadz terserah mandinya dimana kalau kebetulan mandinya di shower hidupkan airnya dari atas kalau kebetulan mandinya di bak jangan pula masuk ke dalam bak masih ada orang lain mau mandi lagi ambil airnya siram dulu ke kaki mata kaki ke betis ke paha ke pinggang naik ke atas supaya apa supaya airnya itu tidak membuat kaget di kepala karena kalau kepala duluan dingin kaget jantung menyemburkan darah naik ke otak untuk menjaga stabilitas hangatnya badan ini tak perlu saya jelaskan panjang-panjang nanti Pak dokter eh lain cakap Pak Ustadz ini kita Pak dokter mantakallama fihoirifadnihi atabil ajaib siapa yang bicara bukan pada bidangnya ngomongnya ajaib ajaib mandi disintang ada sungai ah kalau mau boleh kami mandi di sungai Pak Ustadz boleh hilang dosa saya apalagi kalau ketengah bukan cuman dosa hilang kau hilang sekalian niatnya Pak Ustadz niat mandi taubat kita ini semua pendosa-pendosa betul eh mengaku semua orang man kasura kalamuhu kasura saktuhu siapa yang paling banyak cakapnya dialah yang paling banyak dosanya diantara kita di lapangan terbang sampai ke ujung sana siapa yang paling banyak dosanya saya sangka orang sintang nih pandai menjaga perasaan apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu saya tanya tadi kadang jujur itu menyakitkan guys nah kaca retak boleh direkat galah patah boleh disambung hati yang sakit kemana obat akan dicari lalu kemudian kita pun mandi taubat setelah mandi taubat niatnya Pak Ustadz dalam hati saja ambil air bismillahirrohmanirrohim mandi taubat tapi kalau kebetulan di dalam kamar mandi itu ada WC toilet tempat kencing tempat ee jangan nyebut bismillah cukup dalam hati aja tak perlu dosanya disebut tak perlu jangan sampai Bapak mandi taubat di dalam kamar mandi disebut pula dosanya aku sengaja mandi taubat kemarin jalan sama pelakor lillahi ta'ala wah bahaya 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 kawan jangan ibu mau memaafkan dosa Bapak aman Pak udah kukunci mereka nah setelah mandi taubat bersih sholat sunat taubat kapan kami lakukan Pak Ustadz besok pagi boleh besok sudah masuk tanggal 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mulailah kita melihat hilal tidak mesti besok mau puasa kapanpun mandi taubat karena kita banyak silap banyak dosa setelah sholat sunat taubat niatnya Pak Ustadz usalli sunatat taubat rakaataini lillahi ta'ala saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz bahasa Indonesia aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar ayatnya Pak Ustadz alah macam banyak aja hafal ayat ya ayat yang lama itu juga lah kulhu apa lagi ikuti sama-sama kita betulkan bacaan al-fatihah malam ini siap saya baca habis itu yang lain ikuti dengar saya baca baik-baik Bismillahirrahmanirrahim memang kalau bacanya bersama tak ada yang salah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin kebanyakan salah pada ha' al-ha' hanya di sini dipegang dada tak bergetar kalau ha' dipegang dada bergetar ha' tapi kalau ha' tak bergetar kalau mengajar anak gosok gigi dulu khawatirnya dua gendangnya kalau tak dia pingsan kita pingsan Alhamdulillah ya Rah Rahnya tafkhim tebal Rah Rah Alhamdulillah ya Rabbil A A nya dalam di dalam bukan A Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alam artinya sakit Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah yang sakit Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahmi Maliki Yawmi D In ini selalu orang tidak pakai tajdid iyaka bukan iyaka 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 na'abudu wa iyaka nasta'in ini ayat yang berikut banyak salah pada huruf sa dengan ta dan qab tiga ayat berikutnya banyak salah pada zah tak bisa membedakan mana zah mana jah mana zho ijajah siratan ladhina an'amta alaihim ayat berikutnya perhatikan huruf bad gairil ma'abubi alaihim walabbalin kenapa lausat soman ajari kami baca al-fatihah malam ini saya ingin semua bapak ibu yang baca al-fatihah nanti saat tahajud ramadhan pahalanya mengalir ke Abdul Sauman setuju? saya pikir tadi pas saya bilang begitu semuanya marah alah pandai kali dia rupanya maka ibu jangan lupa ajarkan anak baca al-fatihah siap bu? bapak juga ajarkan istri pulang dari sini besok nanti malam tahajud besok pagi panggil dia hai my darling hai my dear hai my sweetie anak kecil pula yang ketawa macam paham bapak ajarkan ibu al-fatihah mama baca al-fatihah ya apa kata si ibu? aku dah Quran kau masih ikrok enggak apa-apa pak jangan berkecil hati maka setiap hari ibu punya anak anak ibu punya istri nanti dia akan ajarkan ke istrinya mereka menikah punya anak diajarkan ke cucu sampai hari kiamat ibu bapak dapat pahala membaca al-fatihah insya Allah amin ya rabbal selesai itu baca ayat ayatnya ya terserahlah ayat yang itu juga yang mengingatkan pada ustaz somat kulhu wallahu ahad Allah lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad rokaan kedua kulhu wallah lagi pausat boleh al-falak pausat bagus anas pausat enggak apa-apa selesai itu baru beristih astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wawafiqni amalan salihah ya rasulallah salamun alaik ya rabbi asya niwad daraji atfatayaji ratal alami ya oh haylal jodhi wal karami ya oh haylal jodhi wal karami mudah-mudahan dengan beristighfar dosa kita diampunkan kesulitan hidup kita dimudahkan segala masalah hidup kita diberikan solusi mana dalilnya pausat dengan beristighfar itu dapat tiga man lazamal istighfar man lazimal istighfar siapa yang melazimkan mengamal eh gambar saya rupanya saya heran kok ganteng kali berubah muka saya sejak disintang ini man lazimal istighfar siapa yang memperbanyak istighfar tiga ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja segala kesempitannya diberikan kelapangan wa min kulli ham min faraja segala kesusahannya diberikan kemudahan wa razaqahu min haithula yahtasib diberi rezeki dari jalan yang tak disangka sangka tapi saya tak hafal istighfar yang panjang macam ustad somat pakai lagu tadi istighfar yang pendek aja astagfirullah 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 malulah pausat didengar kawan masa udah ngaji sama ustad somat istighfarnya pendek tak usah pakai suara kalau ditanya orang apa istighfar kau tadi terserah aku lah kau mau tau aja urus aja amal kau jangan urus amal aku yang agak panjang sedikit pausat astagfirullah yang lebih panjang pausat yang paling panjang pausat panjang kali pak ustad inilah jamaah nih dikasih istighfar panjang menanya yang pendek dikasih istighfar pendek menanya yang panjang dikasih dua-duanya dua-duanya tak diamalkan kecuali yang disintang sudah mengamalkan semuanya insyaallah pergi ke makah membeli tasbih tasbihnya dipakai untuk beristighfar kemana pula tasbih tadi dipakai untuk menghitung zikir seratus astagfirullahalazim Allah bergulung pula astagfirullahalazim 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 yang selama ini punya tasbih digantungkan di mobil cabut jangan sampai nanti mobilnya masuk surga orangnya masuk neraka cabut kasih tau sama dia mobil sudah hampir setahun kau beristighfar nih nah sekarang sekarang gantiannya giliran aku aku sebulan aja nanti idul fitriku balikkan ke kau lagi cabut jangan hanya mau ngejar banyak hitungannya lalu cepat saya heran kalau nengok orang istighfar kencang betul saya istighfar pelan-pelan astagfirullahalazim nah ambillah dimintanya aku kasih lah astagfirullahalazim 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 ada orang beristighfar ini macam dapat gorengan panas syarat taubat itu ada tiga yang pertama anna damu fil qalbi menyesal dalam hati bapak menyesal? ibu menyesal? saya menyesal atas segala dosa-dosa saya ini sekarang banyak saya menengok orang preman taubat hijrah tapi dari omongannya tidak menyesal saya nih pak ustad banyak dosa saya semua sudah saya rasakan semua minuman sudah saya mabuk saya sudah buat kau ini nyesal apa bangga? orang kalau menyesal itu meleleh air matanya tak sanggup aku berkata-kata pak ustad eh drone sesangka jin merah matanya saya tidak menyesal saya tidak menyesal astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nabi muhammad berapa kali beristighfar wallahi demi Allah inni la astagfiru ila rabbi wa atubu ilaih aku beristighfar bertawabat kepada Allah mi'atamar roh seratus kali sehari semalam doakan nanti bapak ibu kalau bapak ibu beristighfar mudah-mudahan dosa-dosa ustad somat diampunkan selama saya menyampaikan tausiah tentu banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak ibu maukan bapak ibu memaafkan silap salah saya sudah selesai daripada saya datang ke sintang datang ke rumah pak bupati minta maaf datang ke rumah sultan minta maaf datang ke rumah pak kapolres minta maaf datang ke rumah satu-satu yang paling bagus minta maaf di tanah lapang selesai insyaallah maukah bapak ibu memaafkan abdul somat selesai makanya nanti untuk minta maaf sama tetangga caranya ini masih ada kesempatan tujuh malam buat acara baca yasin kenduri di rumah bilang aja undangan minum-minum makan kalau ada kuih-kuih kalau tak ada minum teh habis itu kata sambutan bapak ibu tetangga jiran kawan sohabat semuanya maukah kalian memaafkan karena dia sudah kenyang mau yang mau buat yang tak mau daripada mencari di padang mahsyar lebih baik minta maaf di dunia maukah bapak ibu memaafkan silap salah dosa abdul somat selesai daripada mencari orang di padang mahsyar di padang panjang aja para jumpa apalagi di padang mahsyar betul ada orang nanti menghadap Allah pada hari kiamat solatnya banyak puasanya banyak hajinya banyak zikirnya banyak tapi ternyata dosanya kepada manusia juga banyak maka apa kata Allah ukhidat hasanatuhu solatnya diambil puasa sunatnya diambil zikirnya diambil sedekahnya diambil diberikan pada orang yang dia aniaya yang dia zolimi yang dia sakiti faniyat hasanatuhu amalnya sudah habis puasanya habis solatnya habis zikirnya habis ukhidat khotoyahum diambil dosa mereka turihat ilaih dicampakkan ke dia summa turihat fidnar dimasukkan ke dalam api neraka inilah orang masuk neraka bukan karena syirik bukan karena zina tapi karena sombong tidak mau minta maaf sama orang mudah-mudahan ibu bapak diberikan kerendahan hati minta maaf sama kawan dan tetangga nanti insyaallah amin ustad 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 ya saya mau minta maaf pak ustad apa dosamu inilah pak ustad saya malu mau bilang iya dosa kau apa jangan ustad ceritakan ke jamaah ya tak akan ku ceritakan apa dosanya rantangnya belum balik udah 3 tahun pak ustad nah itu ustad somat ceritakan nama tidak disebut tempat tidak disebut kalau kebetulan terjadi di sintang kembalikanlah daripada memikul rantang nanti di akhirat ada orang memikul mobil ada orang memikul pesawat ada orang memikul bakwan gara-gara waktu sekolah makan 2 bayar 1 ini tidak ada di sintang di sintang ini orangnya jujur-jujur semua assalamualaikum ustad somat ini mau menjelang ramadhan pak ustad kemarin saya dengar cerama ustad disintang katanya kita semua mesti bersih bersih kepada Allah saya sudah sulat-sunat taubat saya sudah mandi taubat saya sudah beristighfar tapi mendengar cerita bakwan kemarin pak ustad berapa kau makan dari kelas 1 sampai kelas 3 pak ustad tidak ada jeda sama sekali cuma hari libur pas semester saja pak ustad hitunglah sendiri rupanya jamaah ini mendatangi sekolahnya SMP dulu dicarinya tempat jual bakwan itu sampai disitu sudah tak ada lagi warung itu sudah jadi ruko pak ustad jadi bagaimana saya ini pak ustad saya bilang kau hitung bakwan itu dari kelas 1 sampai kelas 3 lalu kau cari ahli warisnya kalau tidak ada kau sedekahkan kepentingan umum ke masjid panti jumpo anak yatim kisahnya true story orangnya masih hidup tapi tak boleh sebut nama menjaga kode etik jurnalistik mudah-mudahan dosa ustad Abdul Somad kepada semua manusia diampunkan Allah menangis di pintu Ka'bah la baik Allahumma la baik maafkan dosaku kepada tetangga aku bisa apa tak bisa tidak bisa besti dosa kepada Allah bisa dengan sholat sunat taubat dosa kepada Allah bisa dengan istighfar tapi dosa kepada manusia jangan ania ya apalagi dosa suami-suami yang garang galak tapi orang sintang nih kalau ditengok dari wajahnya baik-baik lembut-lembut iya kan bok kelihatan wajah mereka nih wajah-wajah takut istri tapi kalau orang yang kejam menahan duit belanja wajah istrinya sebelah hijau sebelah biru KDRT tengoklah nanti sampai masanya kau akan tua di hari tuamu nanti yang akan menyuapkan makan adalah mereka-mereka ini iya kan bok betul katanya pak tapi kalau bapak ini baik orangnya santun orangnya dermawan insyaallah semoga semua yang hadir nih keluarganya Sakinah Mawaddah Warahmat anak cucunya Soleh dan Soh Lihah Rukun Taubat ada tiga yang pertama anna damu fil qalbi menyesal dalam hati yang kedua al-iqraru bil lisani diungkapkan dengan lidah astagfirullahal azim yang ketiga al-iqraru alla yaudah ilaihi abadan tekat kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu lagi insyaallah mudah-mudahan kita tidak kembali melakukan perbuatan dosa ya Allah yang mabuk-mabuk supaya berhenti mabuk ya Allah yang pacaran-pacaran di malam yang penuh dengan berkah ramai majlis taklim sejauh mata memandang lebih empat puluh orang lebih empat ratus orang lebih empat ribu orang amin mereka mustajab menembus pintu langit ya Allah yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah kalau tahu begini bagus aku tak datang pengajian ini tadi ternyata datang ini hanya menambah masalah baru yang putus malam ini segera nikahkan dengan perempuan laki yang soleh-solehah ya Allah sampai hati Ustaz Abu Somad saya ini pacaran sudah lima tahun Pak Ustaz kenapa Ustaz doakan kami putus kalau ada orang sintang yang pacaran lima tahun tak nikah-nikah itu sama macam iklan roti dibuka dijilat dijelupin gak dimakan-makan yang rugi laki-laki apa perempuan yang dibonceng sana-sini sana-sini kecepatannya cuma 30 kilometer pegangannya 120 yang gembong masuk angin laki-laki apa perempuan yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan yang hamil ketahuan malu tetangga laki-laki apa perempuan yang meregang nyawa saat melahirkan anak laki-laki apa perempuan masih mau bodoh saya bukan jahat saya ingin menyelamatkan hai laki-laki anak kalian perempuan adik kalian perempuan kakak kalian perempuan jangan kalian lecehkan perempuan siap siap menyelamatkan perempuan takbir siap siap mereka berdatang meminang ibu kalau mau mencari yang laki-laki yang soleh disinilah orangnya kalian sudah kuiklankan kalau tak laku juga bukan salah ku lagi minta iklankan sampah bupati sama sultan saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dosa kita insyaallah dibersihkan dan masuk ke dalam bulan ramadhan dalam keadaan bersih ini ada air zam zam air zam-zamnya suci atau kotor suci dimasukkan ke dalam gelas gelasnya bekas asbak kira-kira kalau dimasukkan air zam-zam ke gelas di dalam gelasnya ada abu rokok itu air zam-zamnya jadi suci atau gelasnya jadi mengotori air zam-zam sucikan dulu gelasnya bersihkan dengan sabun cium masih ada bau sabun keringkan barulah dituang air zam-zam ramadhan itu suci apa kotor suci maka kita yang masuk ke dalamnya suci duluan bersih ketamulah manusia yang suci dengan bulan yang suci barulah terasa nikmatnya ramadhan insyaallah amin ya rabbal ya Allah semua yang hadir maupun tak hadir sampaikanlah kami ke bulan ramadhan ya Allah mama 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 ya nanti bulan apa kita bulan ramadhan ramadhan itu artinya apa ramadhan itu pokoknya dari sejak mama kecil memang udah ramadhan yang tanya lagi banyak tanya itu bani israel kata usah ramadhan itu diambil dari kata ramadhan apa namanya ramadhan bisa diulang ramadhan ramadhan itu artinya panas kenapa ramadhan itu disebut panas kita gali tanah waktu menggali tanah dapat besi panjang 2 meter besi kalau dalam tanah apa yang terjadi berkarat bagaimana cara melepas karatnya masukkan ke dalam api yang nyalakan api unggun ambil besi yang berkarat masukkan ke dalam bara panas setelah merah tarik keluar pukulkan kira-kira lepas apa tidak karatnya lepaslah karat-karatnya kalau sudah dimasukkan ke api dicopot dipukulkan tidak lepas 2 kemungkinan pertama apinya kurang panas yang kedua karatnya karat kronis tak tanggal-tanggal lagi mata kita berkarat betul telinga kita berkarat betul otak pikiran kotor berkarat hati berkarat lidah berkarat maka karatnya itu akan lepas dengan ibadah Ramadan nanti insyaAllah amin kira-kira nanti kalau ada anaknya yang bertanya sudah bisa jawab papa 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 bulan apa nanti bulan Ramadan apa arti Ramadan udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin iya apa aku lupa pokoknya udah dijelaskan bagi yang tak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official subscribe like share and comment Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashgili zalimin bizzalimin wa akhrijanamim baynihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al-mustafa sayyid il-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lisan kita mesti banyak diisi dengan so so lawat datang orang besok ngajak kita cerita aib orang bagaimana laki sihanu bagaimana bini sihanu bagaimana anak sihanu bagaimana tetangga sihanu walahumma sali ala sayyidina muhammad banyak-banyak bersol lawat assalamualaikum wa alaikum ini aku sudah ngisi paket untuk kita bicara gimana kemarin anak sihanu kawan kos kantor yang katanya pelakor yang katanya dua lari muruh siap janji jangan ada dusta diantara kita ini kelihatannya ibu-ibu yang pakai sorban warna biru ini badan kontak majlis taklim betul saya saya sudah tahu pura-pura nanya ada ada tulisannya BKMT ada yang berdiri di atas pentas pentasnya setengah tinggi ada yang pentasnya paling cantik berapa lamalah panitia menanam bunga-bunga mawar yang indah ini ada pentasnya karpetnya dua lapis pakai nama-nama yang indah luar biasa gambar pak bupati tak ada gambar sultan tak ada gambar ustaz luqman tak ada gambar habib tak ada yang ada gambar ustaz abdul somad besar sekali lebih putih dari aslinya memang tukang edit luar biasa saudara aku yang dimuliakan Allah malam ini abdul somad yang disambut abdul somad dimuliakan abdul somad dipersilahkan duduk abdul somad diberikan hadiah topi kesultanan sintang abdul somad disambut dengan bunga-bunga abdul somad disambut dengan karpet dua lapis abdul somad dimuliakan diamankan ditertibkan ditenangkan disambut dengan kemuliaan tapi itu di dunia boleh jadi di akhirat yang duduk di sana di atas asfal tak berlantai tak beralas boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada abdul somad betul diaminkan orang ini pula payah ya ngomong sama orang jujur gak bisa dia bersandiwara apalah salahnya waktu ku bilang tadi kalian pura-pura gak dengar bisa kita ulang lagi bisa pula katanya saudara yang dimuliakan Allah ini hanya perhiasan dunia dunia tidak lama berapa lama dunia ini yang lama itu hanya kekal abadi akhirat abdul somad berada di atas pentas ini berapa lama 60 menit tinggal 5 menit lagi bagi siapapun yang merasa berpikir terlintas di hatinya bagaimanalah rasanya di atas pentas nanti pas saya sudah turun naiklah ke atas naik ke atas ini berdiri rasakan sendiri oh cuman begini rasanya apa rasanya gamang takut jatuh ke bawah saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka di ramadhan inilah kita persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala laylatul qadri khairum min al-fi syahri seribu bulan 83 tahun itu kita dapatkan melalui malam-malam ramadhan dari malam 1 sampai malam 29 atau malam 30 jangan sampai ada absen taraweh jangan sampai ada absen pengajian jangan sampai ada absen witir jangan sampai ada wabsen tahajud dibuatkan jadwalnya taraweh oke isya oke witir oke tadarus oke tahajud oke baju baru belum insya apa yakin kita sampai ke ramadhan insya yakin masuk surga pasti yakin masuk surga pasti bukan kata saya kata nabi muhammad sallallahu assalam man qalala la ilaha illallah muhammad rasul allah dakhal al-jannah siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasul masuk surga bukan saya ngomong nabi muhammad sallallahu percaya terserah yang tak percaya masuk neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah muhammad rasul masuk surga bagaimana kalau orang itu bezina mencuri tetap masuk surga cuman transit diobo obok neraka janu habis itu baru masuk surga tertulis di tengkuknya mantan penghuni neraka makanya tujuh kali kita baca habis subuh habis maghrib ya Allah selamatkan kami semua dari neraka ya Allah semua kita ini akan mati pejabat jangan sebut ada orang polisi tentara makin kuat ustad tengoklah aku pun mati juga mau pakai ASN mau pakai seragam mau pakai baju kebesaran mau pakai baju korpri mau pakai baju apapun kalau mati tetap pakai kain udah siap pulang ke rumah tiga lemari baju 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 tinggal tinggal yang dibawa hanya kain kapan sudah siap Sultan Sultan Turki saya tengok sorbannya besar-besar sebesar ban pespa saya ini orangnya suka penasaran kenapa sorbannya panjang betul kain sampai 4 meter senyata Sultan Sultan Turki itu kenapa sorbannya besar kain kavan ibu belikan sorban besar suruh bapak pakai setuju bu siap-siap kan besok pak tapi jangan gara-gara pengajian malam ini besok semua orang sintang mau mati pas diajak mau manen sawit bang ayo kita kebun sawit kita mau mati ayo kita buka ruko kita jualan gak usah kita urus lagi kita mau mati nanti pak upati marah sama saya gara-gara usap somat datang ke sintang jatuh ekonomi sintang kejar dunia buka ruko tanam hutan eh tanam hutan tanam padi tanam karet sawit hasilnya untuk solat solat tahajud untuk bersodakoh bangun masjid manbana masjid dan siapa yang bangun masjid banallah mislah ubaitan virjannah dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga doakan supaya ustaz somat sebelum mati sempat bangun masjid nama masjidnya as somat belum insya Allah ibu-ibu semua ibu mengandung anak sembilan bulan sepuluh hari betul di sintang mengandung masih sembilan bulan sepuluh hari inilah jamaah nih kita bertanya dia ketawa pula soalnya di beberapa tempat nikah januari april pas ditanya loh kok cepat kali perasaan kemarin acara walimah januari april acara akikah ini edisi minimalis pa ustaz inilah kecanggihan zaman ini di cintang udah gak ada lagi di cintang ini tetap sembilan bulan sepuluh hari amin menyusukan anak dua tahun melahirkan meregang nyawa nyawa taruhannya mereka cuman belikan ibu baju hari raya betapa sia-sianya insyaallah anak-anak ibu akan membangunkan masjid atas nama ibu insyaallah amin ustaz luqmanul hakim membangun masjid namanya masjid munsalam mubaraka beliau sudah punya tempat di surga ustaz somat stj status tak jelas saya kalau masuk surga karena amal saya saya tidak terlalu yakin tapi ustaz kan sering ceramah dimana-mana tablik akbar saya khawatir amal ceramah saya itu sudah tak ada lagi karena riak karena sumah sudah diambil oleh viewer, follower dan subscriber tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya yakin saya masuk surga karena jamaah yang tulus ikhlas dari sintang mereka di sintang ini berhari-hari mendoakan saya ya Allah sehatkan ustaz somat kami menunggu dia sejak 2018 ya Allah kami mohonkan supaya sampai dia ke sintang ya Allah setelah tablik akbar nanti dia disintang seserah ya Allah mau mati-matikan ya Allah betul subhanallah walhamdulillah walailah ha illallah wallahu akbar walau walau kuwata illa billah hil aliyyil azim selama ramadhan itu lidah jangan berhenti berzikir tapi bagi pegawai kantor pegawai pak bupati jangan gara-gara disuruh berzikir datanglah masyarakat nanya gimana urusan SKCK KTP saya subhanallah walhamdulillah walailah ha illallah walau akbar jawab juga lah tapi ketika waktu kosong maka banyak jangan cuman bukan hepo scroll 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 tapi yang ditengok tengok gambar buka puasa buka puasa buka puasa meleleh sederah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka usahakan khatam al-qur'an masih ada quran di rumah buka puasa bapak bapak masih ada quran bertamu orang ke rumah kita dilihatnya lemari dari kayu jati di dalamnya ada al-quran cantik indah bersampul kain sutra dipaku dengan ukiran kayu jati yang tak pernah dibuka sejak nikah sampai anak kelima lahir itulah quran waktu akad nikah ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci al-quran tak pernah dibuka sampai mati tunai bukan begitu cara memuliakan al-quran Allahumma raham nabil quran wajah al-hulana imam wano raw wah hudaw warah ma Allahumma madhakirna minhuma nasi na wa'alimna minhuma jahilna war rzuqna tilah watahu anaa al-layli wa atraf al-nahar waj'al hulana ujjatan ya rabbal al-alamin abdul somad ceramah disintang cuma sekali tapi videonya bisa diulang berkali-kali betul siapa yang berjasa sehingga ceramah ini bisa diulang berkali-kali kameramen doakan kameramen ini sehat matanya karena kalau kameramen ini tak ganti-ganti tuanya nanti begini matanya semoga ganti-ganti kanan beliau memang tak ceramah tapi pahala ceramah mengalir juga ke beliau jadi tidak mesti jadi ustad tidak mesti jadi ulama yang memudahkan dakwah juga mengalir pahalanya insyaAllah ini siapa yang mengamankan Bapak Polisi Bapak Satpol PP Bapak TNI mereka tak ceramah mereka hanya diam tapi mereka mendapatkan pahala juga insyaAllah amin ustad samad ceramah enaklah disediakan tenda disediakan karpet kami ini tak ada karpet tak ada tempat duduk kalian berdiri aku pun berdiri juga Allahuakbar kalian cuma berdiri aku bercakap lagi kalian cuma berdiri paling-paling kiki kiki kalau misah masih-masih bisa ketawa itu masih sehat ada orang sekarang tak bisa ketawa bawaannya mau mengamuk aja mau mengamuk aja bawaan orang kalau ngamuk itu berarti jiwanya letih Bapak Ibu pulang Ibu nanti kalau Bapak marah-marah Ibu jangan balas marah perang jadinya Ibu nyanyi aja Papa jangan marah-marah nanti Papa cepat mati aku berlaki lagi hidup ini enjoy aja Bu betul hidup ini serius tapi juga perlu ada santai saya melihat orang sintang ini orangnya jiwanya tidak letih kenapa karena dari tadi saya mengalir aja dia senyum dia ketawa walaupun insyaallah semuanya hatinya bersih insyaallah amin ya rabbal alamin maka Al-Quran itu dibaca yang pertama kali turun ayat bukan solat bukan puasa bukan haji tapi ikra baca Al-Quran di sintang masih ada baca yasin hari apa bu malam jumat masyaallah kalau di tempat saya bakda asar hari jumat kita baca sama-sama a'udhu billahi minas syaitan irrajim bismillahir rahmanir rahim yasin wal-qur'anil inna kalaminal ala siratim tanzilal azizi litunzira qawman ma'u yakin saya masih baca yasin pindah rumah baca yasin bagus mobil baru baca yasin bagus rumah baru ibu baca yasin bagus bini baru jangan jangan ibu marah istrinya meninggal ibu marah-marah bapak ini senang-senang kalian yang senang aku yang kena hambur membaca yasin itu baik kenapa likul lisa in kolbon segala sesuatu itu punya hati ibu punya hati bapak punya hati segala sesuatu punya hati hatinya al-quran itu adalah surat yasin itulah mengapa yasin kita baca sentuhlah tepat di hatinya dia akan jadi milikmu untuk selamat makanya orang kalau sudah hatinya tertawan sulit untuk dilupakan mudah-mudahan kita semua yang saya sampaikan ini sampainya ke hati kalau yang disampaikan Abdul Soman ini dari hati masuk ke hati masuk ke hati tapi kalau yang disampaikan ini dari mulut sesuatu sampainya cuma ke mulut namanya MLM multi level marketing kita bawa sepeda motor yang kencang itu apa namanya gas yang buat berhenti itu apa namanya rem yang melihat itu apa namanya mata yang mencet gas itu apa namanya tangan yang nginjak rem itu apa namanya kaki tapi di pinggir jalan tertulis hati-hati pernah nulis pernah nampak tertulis mata-mata pernah nampak tertulis kaki-kaki karena semuanya berawal dari ha ini bisa ngumpulkan manusia sepanjang penuh lapangan terbang ini mohon maaf boleh saya bertanya ini apakah diwajibkan Pak Bupati apakah diwajibkan Sultan ini apa ada pembagian sertifikat tanah apa ada pembagian sembako semuanya datang karena ya Allah jadikanlah hati saudara-saudaraku ini bersih daripada sifat munafik kukur syirik makanya selesai beruduk kita berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin wajalni minal mutatah wajalni min ibadik sali'in bersihkan hati jaga hati 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 supaya jangan sampai sakit selama saya causyah ini ada ibu yang sakit hati ada bapak yang sakit hati Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selamat dunia selamat akhirat insya Allah Pak Ustadz nanti kalau takda harus itu kami mau bacanya tidak mau bersama-sama takda harus memang bacanya tidak bersama-sama kalau selama ini baca yasidnya bersama-sama nanti dibaca berlima ayat kami biasanya bersatu halaman bagus baca Bismillahirrahmanirrahim aliflamim jalikal apa pula jalikal ujung lidah letakkan di ujung gigi permisi kenapa jeput gigi tinggal di rumah lalikal kita bularo ibapih apa pula pih fa fa ambil kapas letakkan di tapak tangan hembus kapasnya terbang baru huruf fa nya keluar bukan kapasnya terbang ketika apa nya disebut fa kapasnya terbang duluan baru huruf fa nya keluar anginnya keluar duluan kenapa bau ini rupanya dari bawah pula keluar la raibafi hudal lil muta'in tadarus memperbaiki bacaan beli Quran yang isinya lima ada Quran nya ada tajwidnya ada asbabun nuzulnya ada makna kosa katanya ada tafsirnya harganya 200 ribu rupiah yang menjaga kita dari neraka 200 ribu harganya sedangkan yang mengalas tapak kaki dari tai ayam 500 ribu harganya sendal lebih mahal lebih mahal sendal daripada kurannya maka besok segera ke pasar kota sintang mencari kuran yang ada lima isinya ada kurannya ada tajwidnya warna warni merah merah idram ikhfa gunah kol 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 non mati berjumpa dengan fa non mati berjumpa dengan kop min jangan sampai nanti anaknya nanya mama 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 non mati berjumpa dengan kop gimana kop nya lari karena nun nya udah mati bapak juga jangan sampai tidak mengajar istri ya ayuhal ladina amanu hai para suami suami o anfusakum jaga dirimu jaga dirimu pak wa ahlikum istrimu naro dari api neraka suami jaga diri suami jaga istri istri jaga suami istri jaga diri selamat lah kita semuanya sintang baldatun toyibatun warabun rafur bulan ramadhan begitu kita masuk ke dalam masjid semakin besar masjidnya semakin banyak kipasnya semakin banyak AC nya bergelimpangan korban serangan Israel tidur siang apakah ramadhan bulan tidur siang perang badar bulan ramadhan kalau saya tanya jawab perang badar bulan ramadhan pembebasan kota makkah bulan ramadhan Israel terusir dari ismailiyah palestina mesir bulan ramadhan merebut Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan yang mengerek bendera sedang puasa orang puasa teriakannya keras tak takut mati tembak Belanda takbir coba kalau orang kenyang mana bisa tembak Belanda kita merdeka ini bulan ramadhan kita merdeka hari jumat bulan ramadhan indok dari segala hari jumat indok dari segala bulan ramadhan kenapa dipilih tanggal 17 17 rokaan ibadah 17 ramadhan turun quran hari jumat sayyidul awalin walakhirin nabi kita sayyidus syuhur bulan ramadhan sayyidul ayam hari jumat itu bukan sembarang hari hari keramat tapi alhamdulillah kita memperingatinya tidak bulan ramadhan tapi bulan agustus coba kalau diperingati bulan ramadhan bagaimana panjat pinang betul bapak ibu 17 agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya indonesia bangga atau tidak bangga jadi orang indonesia siap jaga indonesia siap jaga kalimatan barat siap jaga sintang takbir insyaallah tawarakallah saya tadi menyangka ini kan sudah hari kedua malam kedua saya tahu siah suara saya sudah agak habis saya pikir ini paling nanti di disintang ini paling 45 menit sekarang saya sudah berdiri 1 jam 15 menit saya tengok makanya saya jangan tepuk tangan dulu masih lama lagi makanya saya kalau tahu siah itu keliling saya tengok ke belakang saya tengok ke samping saya tengok ke depan apa yang saya mau nengok berapa orang yang sudah menguap tidak ada dari tadi tidak ada orang menguap tidak entah ditahan orang ini kira-kira kalau saya tahu siah sejam lagi masih tahan masih kuat masih sanggup saya tak sanggup besok kami terbang ke Pontianak sama Ustaz Luqman besok ada empat jadwal hari Senin barulah saya pulang pulang ke Jakarta dari Jakarta pulang ke Pekanbaru Riau cerita tentang Melawi tentang Sintang tentang Pontianak adalah cerita keindahan keindahan semuanya cerita tentang kerinduan cerita tentang dialog bersama sahabat-sahabat saya saya dikawal oleh pemuda katolik dikawal oleh pemuda kristen dikawal oleh sahabat saya orang-orang dari suku daya kalau Melayu jangan sebutkan lagi memang mereka mengawalkan datang Ustaz Abdul Somad dari Nun Melayu Riau yang jauh di sana Kesultanan Siak Sri Indra Pura Namanya Tahun 1723 bisa diingat 1723 1723 1723 Kerajaan Sintang 1630 Sintang 1630 1630 pertanyaannya mana yang lebih tua Kerajaan Sintang apa kerajaan siap Kerajaan Sintang Kerajaan Melayu tertua nomor 2 di Borneo Pulau Kalimantan setelah Kerajaan Kutai Kartanegara Allahu Akbar Tapi Kesultanan Kesultanan Melayu 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 Langkat Melayu Delhi Melayu Serdang Melayu Asahan Melayu Siak Sampai Kesemenanjung Sampailah Ke Borneo Mereka semua cinta NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia 11 juta Golden Sumbangan dari Sultan Siak Sri Indrapura Untuk Perjuangan Presiden Soekarno Kita pun Merdeka Melawan Belanda Belanda Sudah pulang Tinggal Terong Belanda Jepang Sudah pulang Hiroshima Nagasaki Diletupkan Oleh Amerika Sekutu Mereka Pun pulang Kita Dengan Bersenjanta Bambu Hidup Munya Atau Mati Syahid Berteriak Allahu Akbar Lari Mereka Ke Jepang Tinggal Selop Jepang PKI Mengamuk 1948 Musuh Hancur Mengamuk 20 tahun Setelah itu G30 SPKI 66 Tidak Berhasil Tapi Ingat Kita Kalah Bukan Karena Lemah Tapi Karena Diadu Domba Jangan Mau Diadu Domba Karena Yang Suka Diadu Itu Hanya Dom Kalau Ada Yang Suka Mengadu Domba Dan Mau Diadu Domba Diam Diam Saja Nanti Idul Adha Bismillah Allahu Akbar Berarti Dom Domba Kita Bukan Domba Kita Adalah Manusia Jangan Termakan Isu Karena Kita Makan Cerdas Seorang Sintang Kalau Makan Isu Kentut Apa Kentut Hoks Hoks Nabi Wada Waiha Wah Afiatil Abdani Wasifaiha Wa Nuril Amsari Wa Diyaiha Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wasallim Allahumma Zolli Ala Sayyidina Muhammadin Tipil Kulubi Wa Dawaiha Wa Afiyatil Abnani Wa Shifaiha Wa Nuril Amsari Wa Diyaiha Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wasallim Mana Grup Hadrohnya Hah? Muwadah, saya heran juga mana grupnya kok ada adik Apa nama grup Hadrohnya adik-adik? Habasawda Ahbabul Mustafa Ahbabul Mustafa Ahbab pencinta-pencinta Mustafa manusia pilihan Pencinta-pencinta manusia pilihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Anda ingin acara pesta nikah Anda ingin acara walimah Anda ingin acara khitan Anda ajir mengayun anak Anda ingin acara apapun Undanglah Ahbabul Mustafa Hubungi nomor kontak berikut ini Masalah royaltinya Jangan tepuk tangan Nanti kita bahas Sudah ngaji Sudah taraweh Sudah witir Begitu bulan sawal nikah anak Langsung kibot tunggal Keong racun Kucing garong Selimut tetangga Pulang-pulang berbadan dua Kenapa tidak diundang Ahbabul Mustafa Betul adik-adik Siap kalau diundang Acara walimah Acara nikah Nikah lagi Maksud istrinya meninggal Sudara ku yang dimuliakan Allah SWT Saya sampai di Sintang ini Merasa bangga Kenapa bangga? Karena persatuan masyarakatnya Yang luar biasa Kita diikat dengan dua ikatan Ikatan sama-sama Islam Ashadu alla ilaha illallah Ashadu anna muhammadat Bagaimana dengan saudara kita yang tidak Islam Kita diikat dengan ikatan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI Merdeka Takbir Siap jaga persatuan Apakah kalau berbeda agama Putus silaturahim Anaknya Islam Orang tuanya belum Islam Pas idul fitri Datang orang tuanya Disambut atau tidak? Dikasih minum atau tidak? Dikasih kue atau tidak? Tadi kami bicara dengan Pak Sofyan Tokoh masyarakat daya Apa kebudayaan daya? Apa kata Pak Sofyan? Kami di pedalaman Ustadz Kalau orang Islam datang Kami kasih piring Yang belum pernah kami pakai Karena kami tahu mereka makan makanan Yang khusus Yang khusus Begitulah persaudaraan Di tempat kami di Sumatra Di Riau Atasnya Sumatra Utara Maka sudah saling menjaga Jadi kalau saudara kami non muslim menikah Kami tetap datang Dan kemahnya tempat makan ada dua Ini makanan orang Islam Ini makanan yang tak Islam Sudah tahu sendiri yang Islam ke sini Kebetulan ada yang Mungkin dia tidak tahu Kita panggil Sini tempat kita Sini tempat kita Pergi juga dia Kita tanya Kok kenapa ke situ? Aku kuahnya saja Kata dia Saling menja Kita tidak urus Kita urus akidah anak kita Sekarang ada ateista bertuhan Ada agnostik tidak mau ikut agama Ada aliran sesat Masukkan anak ke pondok pesan tren Saya keponakan Anak SD boleh di rumah TKSD di rumah Tapi kalau sudah SMP SMA Mau tidak mau Wajib pesan tren Karena saya tidak bisa mengawal anak saya Siapa yang bisa mengawal anaknya 24 jam Tidak ada yang bisa mengawal Maka tinggal solusinya Pondok pesan tren Insya Allah Allah akan menjaga Sintang Tetap dalam naungan Baldatun Toibatun Warabun Ghafur Di akhir majlis Mari kita sama berdoa kepada Allah Mudah-mudahan keluarga kita Sakinah mawaddah warahmat Pemimpin kita adil dan amanah Rezki melimpah ruah Anak kita soleh dan solihah Kita semuanya diberikan Husnul khatimah Masuk ke dalam jannah Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Al-Hazihinniyah Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Malik yaumiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdinas syaratal musta'im Syaratal lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walaballin Amin Allahumma bariklana fi syaban Berikan kami berkah di bulan syaban Wabalighna ramadhan Sampaikan kami ke bulan ramadhan Allahumma ahdi qawmana fa'innahum la'ya'lamun Berikan hidayah kepada saudara-saudara kami Yang belum dapat hidayah Allah wasi'arzaqana Lapangkan rezeki kami Supaya kami bisa berimpah, berwakab, bersodaqah Rabbana ha'blana minas-sali'in Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah Kalau kami mati mereka berdoa tengah malam Rabbil firli wali-walidayah Warahamuhumma kamarabbayani sahira Allahumma aslihulata umurina Pemimpin-pemimpin kami Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim Semua yang kau berikan amanah Berikan mereka kesehatan, zahir dan batin Istiqamah, iman dan islam Jadikan amanah yang kau titipkan di pundak mereka Berilai amal soleh, ya Allah Allahumma anzilirrahmatawassalamatawalbarakata'ala hadihil jamaah Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini, ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Akramal Akramin Ya Zaljalali wal Ikram Engkau pemilik kemuliaan Muliakan kami dengan iman dan islam Jadikan pasangan hidup kami Anak cucu kami Orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami, ya Allah Semua yang hadir malam ini, ya Allah Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami sampai Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami Wa ala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah marzukna ziarata baytikal atik Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke baytullah Berhaji dan berumrah Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina'adza benar Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taqabbalallahu minkum Terima kasih telah menonton!